Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers Jumpa kembali di channel kesayangan kalian tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe Dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat, kabar di sore hari ini ada 2 kabar sekaligus dari Dede Lesti Kejora ya Kabar yang pertama yakni datang dari unggahan Leslar Underskot ya Disini terlihat Dede Lesti tengah dilirik oleh produser lagu dari Korea ya Yakni Yu Yongjin ya Wah Alhamdulillah dan kita tahu ya bahwa Yu Yongjin ini adalah seorang penulis lagu dan produser rekaman Untuk berbagai seniman dan entertainment ya Dia telah menyusun dan menulis untuk band ternama di Korea Wah mudah-mudahan Dede Lesti bisa menjadi bagian di Korea ya Dan kita tahu bahwa Dede Lesti juga membawakan lagu hati yang kau sakiti milik Rosa dalam versi Korea Dan tentunya di komen oleh produser sekaligus pencipta lagu ternama Yanni Yu Yongjin Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya Ada Hanana233 yang menuliskan sebuah komentar Wow keren semoga Lesti bisa debut di Korea Lalu ada akun yang lain yakni Tuo Yuli 56 Dede Lesti Go International Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya gembira ya Dengan kabar di komennya Di komennya Lagu Dede Lesti hati yang kau sakiti versi Korea Lalu kita apabila membicarakan tentang Dede Lesti tentu tidak akan ada habis-habisnya ya Siapa lagi coba kalau bukan Lesti kejuara artis yang multi talenta ini Sukses, solehat, cantik, dan suaranya bagus Dede Lesti memang is the best ya Pokoknya kita doakan supaya karir Dede Lesti semakin sukses Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejara dan Rizky Bilar Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh